Kita wali berita pertama pemirsa kebakaran melanda pemukiman pada penduduk warga di Kecamatan Campalagian oleh Wali Mandar Sulawesi Barat. Akibatnya tujuh rumah warga ludes di lahap api dan dua rumah rusak. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga karena aktivitas warga yang lupa mematikan api dari kayu bakar saat memasak. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman pada penduduk warga di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian. Api dengan cepat melahap seluruh rumah warga yang berbentetan di lokasi padat penduduk ini. Tiupan angin kencam juga membuat api dengan cepat merembet ke rumah warga lainnya. Rumah warga yang kebanyakan rumah panggung membuat kebakaran makin meluas. Dalam waktu cepat tujuh rumah warga rata dengan tanah. Mirisnya korban kebakaran tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Sebelum mobil dan kartem dapolewalimandar dibantu dengan pemadam Kabupaten Majenek yang diterjunkan ke lokasi kebakaran, hanya bisa mencegah kebakaran tak menghanguskan rumah warga lainnya. 17.40 bahwa terjadi kebakaran di daerah Campalagian. Sekarang ini tiba-tiba langsung meresumkan karena sebagian armad yang akan hidup yang meresumkan kejadian kebakaran lahan yang ada dibuji. Bila dari beberapa armad yang ada di kecamatan akan dikerahkan. Dan sampai saat ini seluruh armad yang ada di kebanyakan akan dikerahkan. Sebanyak kurang lebih sepuluh dibantu sama satu PSD yang kematian yang disini. Diduga kebakaran disebabkan adanya warga yang tengah memasak buras yang disiapkan untuk perayaan maulid di dapur rumah menggunakan kayu bakar. Api dari kayu bakar lalu menyambar kayu rumah. Dari Poliwalimandar, Nizar Channel Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!